Halo pemiksa Gita Toto, kembali lagi dengan saya Muhammad Mbunasso, kali ini saya akan membahas tentang apa itu busi. Busi merupakan komponen terpenting dalam sistem pengatian. Busi tugasnya adalah mengkonversi energi listrik berkeliling tinggi yang dipoleh dari coil untuk kemudian dibentuk menjadi petikan api. Nah, petikan api tersebutlah yang akhirnya membakar bahan bakar yang ada di mobil. Oke, saya akan membahas tentang cara membaca kode busi. Kode kode buku dianca ini setara angka dan huruf XU22PR19. Nah, untuk XU ini menyandakan dari diameter ulir busi. Biasanya ulir busi, diameter-nya 10 sampai 14 mm. Kemudian, angka 22 ini menunjukkan singkat tanah busi. Jadi, semakin besar singkat busi. Angka ini menunjukkan busi tersebut busi dingin. Sedangkan, semakin kecil angkanya menunjukkan busi tersebut busi tanah. Nah, untuk R ini menandakan resistor. Jadi, dia menunjukkan resikensi. Dan angka 9 ini menunjukkan celah inti tengah elektroda. Umumnya, celah elektroda ini diangka 0,8 sampai 1 mm. Nah, angka 9 ini menunjukkan berarti celah busi ini, elektroda busi ini adalah 0,9 mm. Busi mobil dibedakan berdasarkan reaksi terhadapan terpanas. Ada dua jenis busi mobil, yakni busi panas dan busi dingin. Busi panas semuanya memiliki daya hunter panas yang lebih kecil dibanding busi dingin. Sehingga, suhu busi relatif lebih panas ketika bekerja. Busi panas akan menjaga suhu kerja mesin tetap ideal. Sehingga, pembakaran pada mesin lebih maksimal. Pada busi panas, isolator mengandung lebih banyak keramik. Jadi, panas tidak langsung diteruskan ke blok mesin. Sedangkan busi dingin jumlah keramik pada isolator lebih sedikit. Sehingga, panas di busi disalurkan ke blok mesin. Hal tersebutlah yang membuat ia disebut sebagai busi dingin. Karena cepat melepas panas. Busi ini cocok untuk mesin dengan kompresi tinggi. Karena mampu bertahan dalam kinerja yang ekstrim. Selain itu, busi ada yang ulirnya panjang dan ada yang ulirnya pendek. Jadi, busi itu harus menyesuaikan dengan ketebalan parasilinder. Artinya, ketika ketebalan parasilinder Anda ulirnya pendek, Anda harus membelinya sesuai dengan kinerja tersebut. Demikian tips penjelasan tentang apa itu busi. Jika Anda ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe dan lebih banyak tips. Terima kasih.